Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang kembali di channel saya Imran Prasetya Oficia Dalam sharing kita kali ini Kita akan kembali membahas tentang BSU nih teman-teman ya Jadi sekarang kita akan Sharing seputar bagaimana sih Caranya untuk mengecek status Terkait penerimaan BSU Apakah sudah bisa dicairkan Atau mungkin masih dalam tahap proses Untuk pencairan oleh Kemdikbudnya itu sendiri Nah Namun sebelum kita masuk ke dalam inti Dari sharing kita kali ini Seperti biasanya silahkan Untuk teman-teman sekalian Yang belum berlangganan di channel saya Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar nanti tidak ketinggalan informasi Yang saya update di channel saya Imran Prasetya Oficia Baiklah mari kita mulai Sharing kita kali ini Terlebih dahulu Untuk dapat mengetahui status Apakah sudah diproses atau tidaknya BSU tersebut Maka kita bisa mengeceknya langsung Di situs GTK Dengan masuk ke situs info.gtk.camdikbud.go.id Kemudian enter Dan nanti silahkan Teman-teman sekalian login Menggunakan akun PTK masing-masing Dengan cara klik atau pilih Tombol login langsung ke GTK Nah disini silahkan Bapak ibu sekalian Atau teman-teman sekalian Masukkan akun PTK masing-masing Termasuk dengan passwordnya ya Nah untuk yang belum punya akun PTK Dan saat ini sudah menjadi guru Di salah satu sekolah Baik itu PAUD Atau mungkin SD, SMP, SMA Dan seterusnya Silahkan bisa konsultasi Dengan pihak operator masing-masing Sehingga nanti bisa dibuatkan Untuk akses ke akun PTK Yang penting Bapak ibu sekalian Sudah terdaftar di Kemdikbud Untuk status gurunya Dan ini Info ini dihususkan Untuk bapak ibu sekalian Yang masih non-PNS ya Karena untuk BSU ini Saat ini Dibarikan untuk guru-guru Yang masih non-PNS Baik kita lanjut kembali Silahkan masukkan akun PTK Masing-masing pada kolom Yang tersedia disini Ya sebagai contoh Saya akan memasukkan Salah satu akun Dari salah satu sekolah Yang ada di tempat saya Kita login Dan nanti kita bisa Sebentar Keputusan menteri Kita ulangi lagi ya Kita klik login Namun sepertinya disini Sedang ada trouble ya Sebentar saya coba Pause terlebih dahulu Ya Sepertinya ada trouble Di jaringan Oke Kita tunggu teman-teman sekalian Sekarang sudah berhasil login Sepertinya tadi Ada masalah di browser Yang saya gunakan ya Nah Untuk mengecek Apakah status BSU ini Sudah diproses Dan sudah dicairkan Oleh pihak KMD Kebud Kita bisa mengeceknya Setelah masuk ke halaman Dari PTK masing-masing Atau GTK masing-masing Yang tadi kita login Menggunakan akun PTK Dari Setiap guru Yang ada di Sekolah ya Atau suatu instansi sekolah Nah ini Kita coba cek Nah ini dia teman-teman sekalian Jadi untuk status Apakah sudah dicairkan Atau belum Atau sudah bisa dicairkan Atau belum Kita bisa mengeceknya Di bagian paling bawah Setelah kita masuk Ke dashboard Dari info GTK Kemdikbud.go.id Silahkan Bapak Ibu sekalian Scroll ke bawah Nanti lihat Di bagian catatan Nah Kalau misalkan Tulisannya seperti ini Dana BSU Kemdikbud Dalam proses pencairan Kerekening Maka tandanya itu Atau bisa kita artikan Bahwa kita masih belum bisa Mencairkan BSU Yang kita dapatkan tersebut Namun jangan khawatir Karena memang Untuk saat ini Banyak sekali Penerima BSU Di Indonesia ini Jadi prosesnya pun Antri ya Jadi jangan khawatir Tidak kebagian Yang penting disini Statusnya sudah jelas Bahwa Anda sekalian Atau Bapak Ibu sekalian Termasuk dalam nominasi Penerima bantuan Subsidi upah Jadi kalau misalkan Setelah login Dan menemukan Tulisan seperti ini Kemudian ternyata Pas di Scroll ke bawah Atau digeser ke bawah Disini masih tertulis Dalam proses pencairan Kerekening Nah jangan khawatir Pasti cair Namun mungkin Harus menunggu lagi Beberapa hari Atau mungkin beberapa jam Kemudian Nah kemudian Untuk status BSU Yang sudah bisa disairkan Saya akan coba Contohkan kembali Juga disini Ya saya akan login Ke akun PTK Yang lainnya Sebentar Saya pause dulu ya Oke kita akan coba cek Salah satu akun PTK Yang sudah dapat disairkan Untuk BSU nya Kita login kembali Nah kita akan lihat Untuk yang sudah bisa disairkan Tampilannya seperti ini Teman teman sekalian Nah jadi Tadi kan hanya ada satu poin ya Dana BSU Kemdikbud sudah Masih dalam proses pencairan Untuk yang tadi Tapi untuk yang sudah bisa disairkan Maka nanti akan muncul Sekitar Delapan poin Ya termasuk Ada SPTJ SPTJM Atau surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Ini menjadi syarat Yang harus teman teman Miliki Atau yang harus teman teman Bawa nanti Ke bank Jadi disini tertulis Berkas yang harus dibawa Saat proses pencairan ke bank Nah kalau misalkan Sudah mendapatkan Tampilan seperti ini Itu artinya Bapak ibu sekalian Sudah bisa mencairkan BSU nya Dan disini Ada poin Yaitu Pencairan dana oleh penerima Dapat dilakukan 3 hari setelah tanggal Terbit SPPN Nah yang dimaksud dengan Tanggal terbit SPPN Ini adalah yang ini Teman teman sekalian Yang poin 15 Ada terbit SPPN Tanggal Disini tertulis 2020 11 17 Nah tinggal Tambahkan 3 hari Kedepan Baru bapak ibu sekalian Bisa mencairkan Atau datang langsung ke bank Setelah melewati 3 hari Setelah terbit SPPN tersebut Ya Baik Itu mungkin Sekarang sharing dari saya Di channel Imran Prasteo Semoga informasi Terkait cara mengecek Status penerimaan BSU ini bisa bermanfaat Untuk bapak ibu sekalian Atau anda-anda sekalian Atau teman-teman sekalian Yang melihat video ini Dan Kalau misalkan merasa Video ini bisa membantu Banyak orang Atau membantu orang lain Di luar sana Yang tentunya Menjadi salah satu peserta Dalam penerimaan BSU Silahkan klik Tombol like Share Dan subscribe Tentunya ya Karena insya Allah Untuk bapak ibu sekalian Yang telah Men share video ini Dan Bisa membantu orang lain Itu akan Memberikan teman-teman sekalian Pahala Ya tentunya seperti itu Terima kasih Sampai jumpa di Seri kita berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!